Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah Ampibi Plant tanaman sayur Kemudian seperti biasa kawan Ini saya media batu-batuan Kemudian ada ikan, air Dan ini tumbuhan kangkung Terbukti bahwa kangkung itu memang betul-betul bisa hidup di air Juga bisa hidup di darat Nah ini adalah kangkung Di media batu dan air Dan kita telah menemukan Sebagai sampling bahwasannya Lumut itu memang Bisa memberi warna hijau Pada air Kita perhatikan sekali lagi seperti ini Metode ini adalah sebagai lanjutan dari tutorial saya dalam ungguan video saya beberapa bulan yang lalu Bahwasannya lumut itu bisa memberi zat warna hijau pada air Baiklah kawan akan kita bongkar bagaimana kondisi lumut disini Juga kondisi perakaran Juga kondisi ikan disini Semuanya akan saling terkait Dan saling berhubungan karena di masa-masa lalu kawan Banyak Buat buah kondisi di depannya untuk menaruh Menaruh media yang disini agar lebih jelas nanti Kita akan memulainya Jadi kita memang yang memasang dan membongkarnya itu sangat mudah sekali kawan Ini kita gunakan sebagai penutup saja Dan ini tidak repot Seperti ini kita ambil Nah ini hanya menutup Agar ikan tidak lari keluar Kita taruh di bawah dulu Ini saya tutup kawat begitu saja Nah ini kawat Saya tutup kawat Kemudian karena kita cuma menaruh begitu saja Seperti ini saja kawan Jadi ini sudah tumbuh lumut-lumut begitu banyak Kita taruh seperti ini Nah sekarang begini kondisinya Kita lihat Ikan yang ada di dalamnya Di dalam air Kondisinya Tetap sehat karena ini cuma satu Satu ikan karena wadahnya yang kecil Jadi kawan kita ambil airnya seperti ini Nah kita perhatikan Airnya itu sangat keruh Dan warnanya itu hijau kawan Ini sebenarnya warna hijau Jadi sudah tidak jernih lagi Inilah sebagai bukti bahwa sebenarnya Tumbuhan lumut itu adalah mampu memberi warna hijau pada air Warna hijau pada air yang berada di empang-empang itu Bisa dikategorikan Akibat dari beberapa hal Misalnya tercemar oleh Tercemar lingkungan Akibat kimia Karena warna Angkasa atau langit-langit Nah yang ketiga itu Jet hijau Berasal dari tumbuhan lumut Karena tumbuhan lumut itu ketika berkembang biak di dalam air Maksudnya lumut air Kemudian mendapat gangguan-gangguan Ikan-ikan dan lain-lain Atau karena Alam dan lain-lain Bisa memberi warna hijau pada air Jet lumut air ketika memberi warna hijau pada air Itu seakan-akan sudah tidak bisa terpisahkan lagi Nah pada saat tertentu ketika air surut Antarana air Lumut air berkolaborasi dengan tanah dan air surut Disitulah lumut itu akan langsung menjadi zat tanah Jadi lumut itu identik dengan tanah Ketika lumut itu lama-kelamaan berkolaborasi dengan tanah akan menjadi tanah Tapi yang jelas Lumut air itu mampu memberi zat warna hijau pada air Gelembung-gelembung lumut air itu mampu memberi zat warna hijau pada air Dan tidak bisa terpisahkan lagi Nah itu adalah pendapat saya Karena kita ada sampling Walaupun sedikit di lahan yang sempit Ini sebagai sampling Kalau di empang-empang yang luas itu biasa kita jumpai Empang itu karena banyak lumut Banyak ikan pengganggu itu warna hijau saja Nah itu adalah akibat dari zat lumut air yang memberi warna hijau pada air Dan sambungan tutorial saya ini kawan semoga bermanfaat Dan kita ganti Satwa di sini, air di sini Kita bersihkan Seperti biasa cara kita untuk membersihkannya Jadi ini airnya sangat jernih sekali kawan Karena telah kita ganti Nah ini adalah bekas air yang dipenuhi tumbuhan lumut Dan ada satwa ikannya Jadi lumut air ini mampu memberikan warna pada air Warna hijau Nah ini adalah sebagai bukti di lahan yang sempit Bahwa kita dengan sistem ampi-bipelan itu sangat bermanfaat Seperti ini Karena mudahnya kita budidaya Cuma seperti ini saja kawan kita lihat Kita kembalikan ke tempat semula Kita kembalikan kan ke tempat semula Nah seperti ini saja Jadi sudah Nah seperti ini saja Sudah jadi ini tanaman ampi-bipelan maksud saya Tumbuhan yang bisa kita manfaatkan Yaitu tumbuhan air yang mampu untuk hidup di dua alam Dan sangat berani dengan air Kemudian kita taruh ikannya Agar ini terjaga dari jentik-jentik nyamuk Dan ikan di sini Kalau cuma satu biji tidak perlu kita kasih makan Sebab menghasilkan tumbuhan lumut sendiri Ini satu ikan tadi kita taruh Setelah kita membandingkan Air yang jernih dan air yang telah kolaborasi dengan tumbuhan lumut air Dimana tumbuhan lumut air itu mampu memberi warna hijau pada air Ini adalah termasuk keilmuan Dimana warna hijau pada air bisa ditimbulkan oleh alam Cuaca bisa ditimbulkan oleh zat yang kimia Tapi juga bisa ditimbulkan oleh zat gelembung-gelembung lumut air Yang mampu memberikan warna hijau Dan sudah cukup bukti dan jelas bahwa Jadi kita kembalikan semula Seperti ini saja langsung kita pasangkan Sangat mudah kawan Karena memang kita spesial Seperti ini agar ini untuk menutup Seperti ini saja yang penting ikannya tidak keluar Itu sangat mudah Jadi sahabat semuanya Demikianlah tutorial saya Di lantai yang sempit Di tempat yang kecil Tidak terlalu lebar Saya budidaya kangkung karena kangkung adalah tumbuhan Ampebi Plant dan ini adalah sistem Ampebi Plant seperti yang lain-lainnya Saya beri satwa ikan Kemudian di dalamnya ini media batu Tumbuh lumut-lumut Akhirnya lumut-lumut itu menjadi konsumtif bagi ikan menjadi pemakanan Kita bisa memberi makan ikan ini juga Tidak pun tidak apa-apa karena tumbuhan lumut itu sebagai konsumsi untuk ikan Bisa makan dari tumbuhan lumut Nah akhirnya karena ada hewan pengganggu Ikan pengganggu Lumut-lumut itu hancur Gelombong-gelombong lumut berkolaborasi dengan air Akhirnya air di sini menjadi warna hijau atau biru Jadi tumbuhan lumut itu mampu memberi warna hijau pada air Yang seakan-akan tidak bisa terpisahkan lagi Inilah tutorial saya Jadi selama ini yang kita tahu Hijauannya air itu karena cuaca Karena terkontaminasi dengan zat kimia dan lain-lain Karena suasana sekitarnya Tetapi zat lumut air itu mampu memberikan warna hijau pada tumbuhan air Yang sering kita jumpai di empang-empang di masa-masa yang lalu Bisa digunakan untuk menyiram tanam-tanaman Juga sekarang pun untuk pengairan Di empang-empang di danau-danau waduk-waduk Airnya yang berwarna hijau atau biru Akibat dari kolaborasi lumut air dan air Sangat subur sekali Baiklah sahabat semoga tutorial saya bermanfaat Akhirnya kata sebagai manusia Jika ada kekurangan dan segala kesilapan saya Mari kita belajar sama Untuk memberi pendapat masing-masing Yang bisa saling memberi manfaat Untuk tujuan ini semuanya Kita tidak ada halangan untuk berimplementasi Dari tempat yang luas ke lahan yang sempit Mari tetap semangat di lahan yang sempit Walaupun sistem ampi plan dan kolam seperti ini Budi daya lumut air dengan sistem ampi plan Bisa dilakukan walaupun di lahan sempit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh